Catatkan penampilan ke-5-3-7 di seri A, Handanovic samai rekor legenda Juve, Silvio Piola. Keeper Inter Milan asal Slovenia, Samir Handanovic telah mencatatkan penampilan yang ke-5-3-7 di ajang seri A setelah pertandingan terakhir melawan Venezia, 23 Januari 2022, yang berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Nerazzurri. Torehan tersebut menyamai pencapaian sang legenda Juventus, Silvio Piola dalam daftar pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang masa di seri A, yakni sebanyak 537 penampilan. Tonggap bersejarah ini disorot oleh media Italia, FC Inter 1908, yang mencatat bahwa pemain Slovenia itu semakin memperkuat pijakannya dalam daftar 10 besar pemain dengan penampilan terbanyak di seri A. Keeper berusia 37 tahun itu bergabung dengan Inter dari Udinese pada musim panas 2012. Di mana ia telah membela Nerazzurri sebanyak 351 pertandingan, sedangkan ketika masih berkostum Udinese ia sudah tampil sebanyak 182 kali di ajang seri A. Kemudian ditambah lagi dengan tiga penampilan untuk Treviso dan sekali bersama Lazio. Manajemen dan pelatih Inter segera adakan pertemuan bahas strategi transfer Januari. Manajemen Inter Milan dan pelatih dikabarkan bakal melakukan pertemuan penting untuk membahas strategi transfer pemain dalam minggu ini. Striker Genoa, Felipe Caicedo adalah salah satu nama yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut sebagai penguatan di lini depan tim. Seperti yang dilaporkan oleh pakar transfer Italia, Alfredo Pedulla, bahwa Nerazzurri secara serius mempertimbangkan untuk merekut seorang striker untuk menambal kehilangan wakin Korea yang kembali menderita cedera saat pertandingan kontra Empoli di babak 16 besar Coppa Italia beberapa hari lalu. Caicedo adalah kemungkinan yang nyata bagi Inter, sedangkan striker Torino, Simone Zaza diakini tidak masuk dalam daftar target mereka. Caicedo sudah tidak asing lagi bagi Simone Inzaghi, di mana mereka sudah saling mengenal karena pernah menghabiskan 4 tahun di Lazio. Selain itu, para petinggi Nerazzurri juga akan membahas situasi Stefano Sensi, di mana Sampdoria sedang menunggu keputusan dari Inter apakah jadi meminjamkan sang gelandang. Sensi sendiri ingin pindah dan jika dia benar-benar hengkang, maka Matthias Bessino yang tengah dibidik Lazio akan dipertahankan. Inter juga dilaporkan membahas kemungkinan transfer Filip Kostik dari Eintracht Frankfurt dan Morten Torsby dari Sampdoria. Castagne dan Angelino ditawarkan ke Inter. Back kanan Leicester City, Timothy Castagne dan back kiri Red Bull Leipzig, Angelino kabarnya telah ditawarkan ke Inter Milan. Namun, seperti yang dilaporkan oleh Gazeta dello Sport, bahwa tidak satu pun dari kedua pemain tersebut yang bisa direkrut Inter dengan status pinjaman pada bursa transfer Januari ini. Nerazzurri memang tengah mengupayakan perekrutan pemain baru sebagai pelapis Ivan Perisic di posisi back sayap kiri. Adapun Angelino memiliki profil yang tepat untuk mengisi posisi tersebut dalam sistem pelatih Simone Inzaghi. Sedangkan Castagne juga memiliki pengalaman yang signifikan di seri A ketika memperkuat Atalanta. Namun, kedua pemain itu bakal sulit untuk dikontrak oleh Inter. Yang hanya tertarik dengan kesepakatan pinjaman di Mercato Januari ini. Castagne bergabung bersama Leicester dari Atalanta pada musim panas 2020 dan telah membuat dampak besar kepada performa Tefaxes. Namun, ia tidak pernah tampil dalam lima laga terakhir di Premier League karena mengalami cedera paha. Sementara itu, Angelino bergabung dengan Red Bull Leipzig dari Manchester City dengan status pinjaman pada bursa transfer Januari 2020 dan kemudian dipermanenkan pada musim panas 2021. Terima kasih. Terima kasih.